Selamat datang di Art Sound Film bersama saya, Yessi. Gelaran piala Oscar ke-91 baru saja dilangsungkan. The Academy of Motion Picture Art Science sudah mengumumkan ada 24 nomina yang tampil sebagai pemenang. Bohomin Rhapsody mendapatkan beberapa piala mulai dari Bass Sound, Lead Actor, Film Editing, dan Sound Mixing. Terus ada Black Panther yang mencetak sejarah pertama keluaran Marvel yang berhasil membawa pulang 3 piala Oscar sekaligus loh. Dan itu juga belum sama Spider-Man Into the Spider-Verse loh. Sementara buat kategori Bass Actor, Rami Malek kembali tak terkalahkan lagi nih setelah jadi pemenang di ajang Golden Globe kemarin. Pemeran Ferdinand Mercury kembali mengungguli nomini lainnya dan berhasil membawa pulang piala Oscar dari kategori Bass Lead Actor. Dan Green Book berhasil membawa pulang piala dari Bass Picture, dan juga Daroma membawa pulang dari kategori Director, dan Blank Cast Man dari kategori Adapted Screenplay. Walau nggak siar langsung, disini kita bisa melihat Benang Merah tematik dari statement pilihan piala Oscar. Yang tahun lalu kerasa banget statement woman empowering. Dan tahun ini kita bisa membentik Benang Merah mengenai Becoming Human. Film yang menjadi juara selain memiliki kualitas storytelling yang kuat, namun isu humanisme lebih diangkat. Gua pun cukup kaget dengan Hereditary, Searching, dan A Quiet Place bahkan nggak masuk nominasi. Nah menurut kalian gimana soal film jawara Oscar 2019? Udah pada nonton belum? Dan apa best feature buat lo secara pribadi? Jangan lupa share pendapat kalian kalau men-komen ya. Oh ya kalau mau to update seputar film dan game lo bisa banget mampir ke website kita kincir.com. Dan ngomong-ngomong soal main game Mobile Legends, buat kalian yang mau nonton film dari Reguna Pontianak dan Bekasi, bisa daftar langsung di link deskripsi bawah. Dan acara akan disiarkan langsung dari Studio Grand Metro TV hari Sabtu dan Minggu jam 1 siang. Oke cukup sekian Watson Film kali ini, sampai jumpa di Watson Film selanjutnya.